Halo, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Ngabibita Buat teman-teman yang belum tahu apa itu arti dari Ngabibita Aku jelasin sekali lagi ya Ngabibita itu bahasa Sunda Karena aku orang Sunda Yang artinya aku pengen bikin kalian tergiur gitu ya Aku pengen bikin kalian ngiler kayak gitu ya Jadi kalian coba resepnya di rumah masak sendiri gitu Karena kalian Uuuuh, pengen banget Kayak gitu gitu ya Juga sebelum kita mulai ke resepnya Aku juga mau say hi dulu buat teman-teman yang ada di Bandung Juga di seluruh Indonesia Juga teman-teman yang ada di Malaysia Oh my god Malaysia not watching me Thank you, Makci, Pakci, terima kasih Kemudian juga teman-teman Indonesia yang ada di Hong Kong, di Taiwan Kemudian di Saudi Arabia, di Kuwait, di Oman, di Dubai Dan dimanapun teman-teman berada Terima kasih kalian memang kece Selamat datang, selamat bergabung dengan klub keceku Terima kasih udah subscribe, udah like di semua videoku Dan juga tinggalin komen-komen yang cantik Terima kasih Jadi kalau kalian nonton video aku yang sebelumnya Aku bikin Toppoki Yaitu salah satu makanan Korea Tapi sekarang, hari ini, aku mau kembali ke habitat asliku Aku mau bikin bakwan kuah Oke, sekarang kita ada di dapur dulu Karena aku mau bikin dulu kuahnya Dan juga bakwannya Oke, sekarang aku mau tambahin minyak zaitun Kemudian, dua siung bawang putih Yang aku geprek Dan juga bawang bompan Kemudian aku mau tambahkan Daging sapi yang bergulang Kemudian aku tambahkan garam Dan lada dikat Oke, kalau warnanya udah berubah seperti ini Kalau aku mau tambahin 1 liter air Kemudian aku tambahkan 1 blok kaldu sapi Dan kita rebus sampai empuk Oke, sekarang kita bikin bakwannya Kita iris-iris dulu sayurannya Seperti kol Kemudian wortel Dan juga daun bawang Setelah itu kita tambahkan tepung terigu Kemudian tambahkan garam Dan merica Aku pakai black pepper ya Atau merica hitam Kemudian aku mau tambahkan juga kunyit bubuk Dan ketumbar bubuk Dan juga aku mau tambahkan sedikit kaldu ayam bubuk Lalu tambahkan air Sedikit demi sedikit Sampai mencapai konsistensi yang kita inginkan Jadi gak terlalu encer Gak terlalu kental Kayak gitu ya Dikit sedikit aja Oke, jadi ini adalah konsistensi Yang aku inginkan Gak terlalu encer Gak terlalu kental juga Sekarang waktunya kita goreng Gak terlalu encer Ini seperti yang kalian tau Tadi aku bikinnya di dapur Aku pindah kesini Udah kayak gini Kalian boleh cobain sekarang Misalnya kurang garam atau kurang apa Boleh dibumbuin sekarang Oke, kemudian aku mau tambahkan Bakso Bakso sapi Yang aku kotong menjadi 4 Karena kegedean Biar nanti gak motong-motong lagi Kayak gitu Tadi Aku gak pake semuanya ya Aku gak bawa kesini semuanya Aku bagi 2 aja Soalnya Kebanyakan Nanti aku gandong Aku udah dibilang rakus loh Ada yang bilang aku rakus Emang Aku tuh gak rakus Makannya Dikit Tapi sering Kemudian aku mau tambahin Bawang daun Atau daun bawang Kayak gitu Kalau kalian punya seledri di rumah Boleh tambahin seledri Kayak inilah Kayak bakso kuah gitu Ini aku sengaja Dagingnya yang bertulang Soalnya biar kaldunya itu Berasa Nyus Ya Kemudian Setelah ini aku mau tambahin Kecap Kecap manis Oke So Ini mah terserah Selera aja ya Mau manis banget Silahkan Mau biasa aja Silahkan Kemudian Saus cabai Ini udah mau habis Ayo keluar Kayaknya aku ambil yang baru dulu deh ya Oke Aku ada yang baru Aku pakainya Saus cabai belibis Gak iklan ya Tapi ini Enak banget Kataku Kayak gitu Ini pedas banget Menurutku ya Kalau misalnya kalian memang Suka pedas banget nih Kalian boleh tambahin cabai Sebanyak-banyaknya Oke Tapi aku gak bakalan tambahin cabai disini Soalnya udah pedas Sausnya udah pedas 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 Kecapnya aku pakai kecap bangu Karena kecap bangu It's the best Coba dulu ya Bismillah Oh my god Enak banget Kebitakan Sekar dulu Bakwannya belum masuk Oke Sekarang kita masukkan bakwannya Atau bala-bala Kata orang Sunda Orang Sunda bilangnya bala-bala Ini bakwannya Udah aku goreng tadi Kita masukkan Kita Ini guntingnya bersih ya Sebelum aku di komen yang enggak Enggak Ini bersih Ini buat makanan Khusus untuk makanan Di dapur khusus Oke Tambahin bakwannya Atau bala-balanya Tadi kalau misalnya Si adonan bakwannya Banyak Kebanyakan Taruh di vokas aja Besok bisa digoreng lagi Buat sarapan Sarapan bala-bala Aduh Tuh kan Endang Berdendang Ya Allah Enak banget ini It's a bomb Mari makan Ini kalau misalnya Mau ditambahin cuka Boleh Tapi Ini saus belabis ini Udah pedasnya enak banget Apa namanya Cukanya enak banget Jadi aku sih Nggak mau ditambahin Apa-apa lagi Udah cukup Udah cukup Saus Cabai Kecap Kalian Pakai saus apa aja ya Selera kalian Kay Oke 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 Bismillahirrahmanirrahim Sahtin Bon appetito Selamat makan Tadi Tadi si dagingnya Tadi si dagingnya Cuma dua jam Tadi empuk Empuk banget Gitu ya Kalau misalnya Kalian punya Apa namanya Pressure cook Setengah jam Kayaknya udah empuk banget Tapi karena aku Nggak ada Ajib ya Orang Bandung Orang Bandung mah kreatif ya Ada bala Bala kuah lah Ada cilok kuah lah Ada cireng banjur lah Tau nggak cireng banjur Jadi cireng Di kanji Aci Digoreng Disiram Pake Ada kuahnya Wadih bikin lagi Ya bisa kayak gini lah Atau Terserah mau kuahnya Apa Enak baksonya Ini aku beli Baksonya Itu di Toko Indonesia Yang ada di Qatar Ini aku belum sehat Buat teman-teman Yang ada di Qatar juga Ya Allah Negara Disini Ditinggalin sendiri Lupa Nggak kesebut Pas ya Aku beli Di toko Indonesia Disini Di Qatar Nama tokonya Katindo Ini aku baru nyobain Yang gede ini Ini basa urat Enak banget Ya Allah Enak banget Enak banget Enak banget Ini di video sebelumnya Aku Dibilang Sombong Katanya aku Sombong Maafkan Sombongnya sebelah mana Gitu Aku kan cuma Bikin video makanan Terus aku makan Kayak gitu ya Aku dibilang Sombong Saudara-saudara Maafkan ya Kalau aku Sombong Sombong Belah mananya Maafkan Kalau misalnya Ada kata-kata Yang gak enak Di hati kalian Dia pokoknya Aku maaf Ampun para Lunia Allah Jauh-jauh Yang maafin Pokoknya ya Kalau misalnya ada Kata-kata Yang gak enak Didengar Gitu ya Aku maaf Kok gak sombong Cuma makan doang Masa makan Dibilang sombong Ini resep Wajib dicoba Di rumah Oke Kalau misalnya Kalian gak suka Sama daging sapi Sama tulang sapi Dan daging sapi Boleh pake Apa tuh Ceker ayam Kayak gitu ya Aku mah gak suka Ceker ayam No 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 Boleh Kalau kalian Memang doyan Ya Ini gampang banget Dibikinnya Pasti semua bahan-bahannya Juga ada di dapur Gampang Dicarinya Ya kan Ya gitu Enjoy Buat teman-teman Yang nanyain Suami ke orang mana Nikahnya udah berapa lama Tinggal dikata berapa lama Umurku berapa Orang mana Kayak gitu-gitu Nanti aku bikinin Video terpisah ya Q&A Gitu ya Kalau misalnya Kalian ada yang Pengen ditanyakan Boleh sekarang Comment Tanyain nanti Insya Allah Aku jawab Di video selanjutnya Di video Q&A Terpisah Soalnya Banyak juga Teman-teman yang nanya Gitu Kalau misalnya Aku jawab satu-satu Takut ada yang Kelewat-kelewat Kayak gitu Ada yang gak kejawab Aku dibilang sombong Ya maaf Gitu ya Soalnya Notifikasi Demi notifikasi Ada-ada-ada Terus ada yang kelewat Ya Mohon maaf Kalau misalnya Ada yang gak kejawab Ya komennya Harap dimaklum Pokoknya ya Mohon maaf Gak niat Gak maksud Gak jawab Oke Hmm Ini makan Daripada ngambek ya Hmm Beneran Bakasanya enak Bakasanya Apalagi Alhamdulillah Alhamdulillah Udah kenyang Kenyang banget Ya Allah Alhamdulillah Kalau mau pake Disangwan kalian Boleh Tau gak disangwan Pake nasi Boleh Silahkan Oke Udah dulu ya Aku udah kenyang banget Terima kasih Atas dukungan kalian Luar biasa sekali Aku sebentar lagi Seribu subscriber Silahkan subscribe Buat kasih tau temen-temen Tetangganya Kasih tau Biar rame channel ini Biar kalian gabung Ke club kece aku Oke Dan seperti biasa Semua resep Semua bahan-bahannya Yang aku gunakan Aku nanti tulis di description box ya Kalau misalnya ATT mau resepnya Cek aja disana Oke Aku Nanti tulis disana Sedetail-detailnya Sejelas-jelasnya Oke Aku mohon maaf Jika ada salah kata Terima kasih buat temen-temen Yang udah hadir disini Udah mampir Udah subscribe Jangan lupa di like juga Oke Subscribe Gratis Dan jangan lupa buat temen-temen Seperti yang aku bilang tadi Di video selanjutnya Insya Allah Aku mau bikin Q&A Jadi Jika ada temen-temen Yang pengen Nanya Atau apapun itu Yang ingin ditanyakan Silahkan komen di bawah Oke Nanti insya Allah Aku jawab Mungkin gak semuanya Tapi aku usahakan semuanya Dan mohon maaf Jika ada yang terlewat Kalau aku gak kebalas Mohon maaf Sekarang Udah Luar biasa gitu ya Views aku meningkat Terima kasih Terima kasih Ya Allah Terima kasih Buat Semuanya Oke Enggak kelewat satupun Semuanya Oke Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di resep Gabibita selanjutnya See you next time Bye bye Assalamualaikum Mwah Sampai jumpa lagi